Halo semuanya, jumpa lagi teman-teman dengan Awan di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita akan live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam seperti biasa ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu ya guys bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Nah, ini bukanlah kejadian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys ya. Nah, mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pendapatan bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing kita punya kasus yang berbeda-beda gitu ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak ada masing-masing atau ke penyuluh di KPP juga boleh ya apabila ada yang lu mau tanya yang lebih spesifik lagi teman-teman ya. Nah, seperti biasa awan akan sedia secara gratis teman-teman ya secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan sekarang kita promo dulu teman-teman ya. Apakah teman-teman ada yang merasa takut dengan petugas pajak? Takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, phishing dan sebagainya ya, takut diancam. Kalau masih ada ketakutan itu teman-teman ya, Anda mungkin cocok ikut keperhatian gue ya PSTP. Program siapatakutpajak.com ya akan membantu teman-teman untuk menghadapi petugas pajak, siap menghadapi surat-surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak teman-teman ya. Nah, segera daftar di website ya www.siapatakutpajak.com guys ya untuk ada promo khusus ini bulan ini ya. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas yang eksklusif ya bersama PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi, tanya-jawab, masalah pajak itu setiap hari tanpa batas waktu ya. Dan kita akan bertemu secara langsung teman-teman ya via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya khusus bagi member PSTP aja guys ya. Dan ada bonus teman-teman, PSTP Base Studio ini teman-teman bisa diskusi langsung dengan gue one-on-one private teman-teman ya dengan harga yang super diskon. Oke guys, manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini teman-teman ya silahkan masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya www.siapatakutpajak.com Oke guys, sampai jumpa ya di sana ya. Nah teman-teman sebelum kita diskusi tanya-jawab teman-teman ya kita akan sampaikan dulu berita-berita yang mungkin ada ya teman-teman. Pertama adalah ada berita nih ya dari dttc.co.id BPK beri rekomendasi kepada Sri Mulyani bahwa AR itu perlu dibina ya. Bukan dibinasakan ya, perlu dibina. Perlu diberi pembinaan. Katanya BPK nih ya, badan pemeriksa keuangan ya. AR perlu diberi pembinaan. Luar biasa ya. Jarang-jarang nih ya BPK sampai bikin berita seperti ini ya. Biasanya kan BPK itu santai-santai aja ya. Semuanya juga baik gitu ya. Tetapi kok kali ini BPK bikin rekomendasi yang agak-agak ngeri-ngeri sedap ini ya. Pertanyaannya kan apakah Sri Mulyani peduli gitu kan. Nah kita baca teman-teman yang beritanya ya. BPK, badan pemeriksa keuangan, merekomendasikan Menteri Keuangan. Langsung Ibu Sri Mulyani ya untuk memerintahkan DJP. Agar menginstusikan kepada Kepala KPP untuk memberikan pembinaan kepala kepada akaun representatif ya AR. Aduh, aduh. Pemeriksaan BPK pada 2021 dan 2022 menunjukkan terdapat AR yang tidak melakukan penelitian, permintaan penjelasan hasil penelitian kewajib pajak dan atau analisis yang cukup atas perhitungan potensi pajak dalam kerangka pengawasan kepatuhan wajib pajaknya. Udah hal yang umum ya BPK, sudah hal yang umum, biasa yang namanya AR, tidak pakai penelitian, nggak pakai perhitungan yang benar, semuanya asal tembak. Ya banyak ya, nggak, bukan berarti semua ya, hanya banyak tapi sebagian ya. BPK merekomendasikan memberikan pembinaan kepada AR ya. AR itu perlu dibina ya, bukan dibinasakan ya, perlu dibina. Terkait atas ketidakcermatannya. Nah ketidakcermatannya, memang nggak cermat tuh beberapa AR ya, beberapa oknum ya. Atau dia sengaja nggak cermat, kita nggak tahu juga ya. Selanjutnya, lebih cermat dalam melakukan penelitian, analisis, pemutahiran, dan tindaklanjut potensi data perpajakan. Iya, AR itu nggak boleh sembarangan, karena kalau ARnya sembarangan, silahkah wajib pajaknya. Karena kan dia langsung berhubungan ya. Nah, PMK 4521 mengatur tujuh tugas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada AR. Pertama, melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan WP mematuhi peraturan perundangan-undangan perpajakan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengawatan potensi pajak, dan penguasaan informasi. Ketiga, tugas pencarian, pengumpulan, pengelolaan, penelitian, analisis, pemutahiran, dan tindaklanjut data perpajakan. Banyak banget tugasnya AR. Keempat, menyusun konsep imbauan atau pemberian konseling kepada wajib pajak. Waduh, kelima, melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindaklanjut data dan informasi surat pemberitahuan. Pihak ketiga, hingga data pengampunan pajak. Keenam, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketujuh, melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penyertiban produk hukum dan produk pengawasan perpajakan. Kok tidak ada tugas menjadi pemberitah pajak ya? Tetapi kenapa AR-nya klien gue menjadi pemberitah pajak ya? Menjadi ketua pemberitah pajak lagi? Nah, pemberitahuan PPK juga menemukan laporan hasil permintaan penjelasan data LHP 2DK yang belum diselesaikan dan telah melewati jangka waktu pengawasan pada KPP di bawah 20 kanwil. Memang kacau balau semua itu ya. Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang kekurangan penerimaan negara dan peluang kehilangan penerimaan atas potensi pajak dari LHP 2DK yang kadaluarsa penetapan. Ya, terkait dengan itu, PPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk memerintahkan DJP menginstruksikan kepala KPP terkait untuk menyelesaikan dan menerbitkan LHP 2DK yang belum selesai diterbitkan. Apakah himbawan ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan? Gue tanya balik, memang dia peduli. Memang Menteri peduli dengan hasil PPK? Ya, emang kalau dia nggak lakukan, apa akibatnya? Emang ada hukuman bagi DJP? Aduh. Oke, itu teman-teman ya. Jadi intinya, menurut PPK ada temuan yang tidak benar di DJP dan AR-AR perlu dibina ya, bukan dibinasakan ya. Tapi apakah ibu istimewa ini peduli atau tidak, itu urusan lain lagi teman-teman ya. Oke. Kita akan diskusi tangan-jawab teman-teman ya. Apabila ada yang bertanya, silahkan disampaikan di bagian komentar. Bapak Randy TJ, malam kawan. Malam Pak Randy. Apa kabar Pak? Lanjut. Bapak Randy TJ, kau mau tanya. Kalau misalnya orang pribadi punya omset sewa lebih dari 4,8 M. Karena dia usahanya kos-kosan. Apa dia harus jadi PKP atau lapor aja kayak biasa di SPT Tahunan? Jadi gini Pak, yang menjadi objek dari PPN adalah kegiatan usaha utama. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah kos-kosan ini adalah usaha utama dia? Kalau kos-kosan ini adalah usaha utama dia, maka itu akan menjadi objek, akan jadi objek PPN. Sehingga dia perlu PKP. Tetapi kalau dia bilang, oh enggak, saya ini pedagang baju, saya ini pedagang kayu, saya ini pedagang yang lain. Tetapi kos-kosan ini adalah investasi saya. Kalau dia bilang ini investasi, berarti kan ini bukan usaha. Kalau bukan usaha, maka boleh dibilang ini bukan objek PPN. Nah, sekarang si WP-nya bagaimana berargumennya? Kembali di situ, Pak. Intinya, PPN adalah usaha. Kalau bukan usaha, itu bukan PPN. Gitu, Pak. Tergantung baju-baju ini sekarang. Dia mau berargumen ini sebagai apa. Oke. Semoga bantu, Pak Randy. Lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Bapak Randy. Kok? Sertel udah enggak bisa ulis online lagi ya? Udah enggak bisa, Pak ya? Udah enggak bisa. Sekarang harus offline, harus datang ke KPP ya. Jadi negara ini negara yang sangat unik ya. Kalau bisa kita bikin rumit, kenapa kita mesti bikin gampang? Kalau kita bisa repotin wajib pajak, kenapa kita mesti bikin dia jadi mudah? Kan begitu. Pola pikirnya si Oknum. Gitu ya. Ya, iya, Pak. Mesti offline, Pak. Kalau semuanya online, nanti mereka kerja apa di situ? Di KPP? Main TikTok terus tiap hari? Bikin joget-joget begitu kan? Enggak dong ya? Jadi ya, minimal ada kerjaan lah ya. Tolong datang ke KPP ya. Bercanda, Pak. Bercanda. Ya, begitu ya negara ini ya. Kalau bisa repot, ya kenapa harus dipermudahkan gitu ceritanya. Bercanda, Pak ya. Ya, memang harus offline, Pak ya. Setelah sekarang sudah tidak bisa online. Semoga teman-teman tuh, Pak Randy. Memang goblok tuh orang-orang IT-nya tuh. Eh, orang-orang bikin aturannya tuh. Bercanda, bercanda. Ibu Itzmarina C. Kok mau tanya, karyawan kontrak tetap dapat 1721A1 enggak? Kontrak ya, kontrak, kontrak. Tergantung ibu sih. Jadi ibu boleh memperlakukan dia sebagai karyawan lepas yang terima bukti potong setiap bulan atau anggap dia sebagai karyawan internal tetap sih ya. Saya rasa tetap deh kalau mau A1 deh. Kalau kontrak ini masuk sih, masuk harusnya sih. Karyawan kontrak, kalau dia kategorinya itu adalah pegawai tetap ya. Walaupun dia kontrak kan, tapi kan masih dianggap pegawai tetap kan di dalam ISPT PPH21 kan. Jadi saya rasa akan dapat A1 deh. Gitu sih. Kecuali betul-betul pegawai yang pegawai lepasan, yang borongan lah, yang mingguan lah, yang gitu-gitu loh. Nah itu baru di luar, itu enggak. Itu bukti potongnya tiap bulan sekali, kalaupun ada gitu ya. Sedangkan karyawan kontrak itu secara perpajakan ya sudah dianggap pegawai tetap gitu sih bu. Jadi akan dapat A1. Menurut saya dapat deh. Lebih aman dapat. Selamat menikmati bu, Marlina. Ibu Suriati TJ 10.15. Malam Pak Wan. Malam Bu Sur. Pak mau tanya, kalau biaya ke bengkel, di nota ada jasa pasang on the deal. Apakah kita harus bikin bupot atas jasa, sementara bengkelnya pakai nota biasa dan tidak PKP? Jawaban saya, perlu bu potong PPH21, kalau dia orang pribadi, atau PPH23 kalau dia bengkelnya itu badan. Gitu sih bu. Walaupun dia PKP ataupun bukan PKP, tetaplah yang namanya jasa itu perlu dipotong PPH. Gitu bu ya. Bisa PPH21, bisa PPH23. Begitu bu. Itu lebih tepat ya bu ya. Kalau memang dia enggak mau dipotong, yaudah perusahaannya nanggung. Kita tetap potong, tapi di-gross up. Paling gitu bu ya. Saya mengatakan tuh bu Suriati. Lanjut, lanjut. Ibu Christian Hoisni. Tapi kalau SP2DK expired, langsung pemeriksaannya pak? Oh belum tentu. Belum tentu ya. Jadi SP2DK itu, bisa ditindak lanjuti dengan pemeriksaan, bisa ditindak lanjuti dengan closing biasa, bisa juga enggak diproses. Sama sekali ya. Kalau kita ketemu AR yang terlalu banyak pekerjaan dia, atau dia males gitu ya. Ya SP2DK-nya begitu aja tuh. Nangkering di komputer dia, enggak jelas. Gitu. Jadi belum tentu bu ya, belum tentu. Kalau dia SP2DK, apakah tiba-tiba pemeriksaan? Belum tentu, belum tentu ya. Kenapa? Karena pemeriksaan tuh tidak gampang. Pemeriksaan pajak itu tidak mudah ya. Pemeriksaan itu rumit, sesuatu yang rumit ya. Dan pemeriksaan itu adalah sesuatu yang perlu dikerjakan kalau dia worth it. Artinya apa? Dia mesti ngitung pakai kalkulator. Ini orang kalau gue periksa, balik modal enggak dibandingkan dengan gaji-gaji pada pemeriksa pajak? Kan gaji mahal ya. Pemeriksa pajak itu gaji mahal-mahal ya. Nah, kalau ini bisa balik modal atau bisa untung bagi negara, baru kita periksa. Tetapi kalau kita periksa, kita malah boncos, malah rugi lebih besar pasak daripada tiang, ngapain kita periksa? Kan gitu. Enggak ada guna, kan gitu ya. Nah, jadi tidak semudah itu untuk pemeriksaan. Sulit ya, teman-teman. Tidak segampang itu. Lagipula, tim pemeriksa pajak juga sangat sedikit ya. Tim orang sangat sedikit. Jadi, enggak usah khawatir. Saya rasa baju pajak tidak perlu ada ketakutan berlebihan dari pemeriksaan. Kalau terjadi, ya enggak apa-apa. Bagus, kita terima. Kalau enggak terjadi, ya enggak apa-apa juga. Tapi kita tidak perlu ketakutan. Ya, teman-teman ya. Jadi, enggak usah khawatir. Tidak semua SPD2K akan jadi pemeriksaan. Bahkan sangat-sangat sedikit ya yang akan jadi pemeriksaan. Oke. Semoga teman-teman itu. Bu Christian Huisni. Ibu Suriyati. Pak, gimana caranya kita mengetahui pajak kita dibayar atau tidak oleh orang yang kita suruh buat setor pajak. Sementara, bukti setor banknya tidak ada. Bisa dicek di JJP, enggak ya? Oke. Yang pertama, ibu boleh hubungi AR. Boleh WA atau telepon. Nah, ibu AR, tolong dong cetakkan semua pembayaran pajak saya di tahun ini. Boleh tahun 2023, 2022, atau 5 tahun kebelakang juga boleh. Tolong cetakin dong. Karena saya ragu-ragu nih. Pembayaran pajak saya tidak dikasih buktinya oleh orang yang saya suruh bayar. Oke. Cara pertama ya. Kita hubungi AR. Cara kedua, datang ke KPP. Datang ke KPP juga boleh. Langsung di situ. Itu pun hubungi AR ya. Datang ke KPP, cari AR di situ. Minta tolong diprintkan langsung di depan kita. Kita bawa pulang. Diprintkan data-data pembayaran pajak kita selama setahun, dua tahun, atau tiga tahun. Begitu, Bu ya. Cara ketiga adalah ibu bisa masuk ke DJP online ya. Tinggal masuk ke DJP online. Di situ ada portal yang namanya bayar kan. Klik bayar. Di bawahnya itu akan ada daftar-daftar pajak-pajak yang sudah kita bayar. Tetapi itu kurang lengkap kadang-kadang ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lengkap ya. Tapi sekarang masih kurang lengkap. Gitu sih. Nah, cara keempat. Ya butuh nggak telepon aja sama orang yang bayarin pajak ibu. Eh bro, tolong dong. Bukti bayar gue, kasih gue semua dong. Jangan simpan sendiri kan gitu. Ya kalau masih bisa dibungin ya. Jadi yang pertama, hubungi AR. Minta printkan. Yang kedua, datang ke kantor pajak. Minta diprintkan. Yang ketiga, lihat langsung di portal DJP online. Yang keempat adalah hubungi orang yang bayarin kita itu. telepon dia, minta dikirimkan bukti bayarnya ya. Ada satu dokumen namanya bukti bayar. BPN ya. Bukti penerimaan negara ini wajib ada. Gitu ya. Semua orang-orang itu bu Suriati. Bapak Swagoni Giri, malam om. Malam Pak Swagoni Giri. Ibu Asyu MC, harus lebih tinggi, lebih rendah, apa tidak boleh? Apa ini bu? Terpotong bu. Kayaknya terpotong ya. Tadi ibu nggak ada nanya apa-apa tadi. Terpotong bu, mohon maaf. Ibu Asyu, terpotong bu ya. Kayaknya tadi nggak ada. Bapak Swagoni Giri, om, kalau naikin pendapatan Bruto, bukannya jadi LB ya. Jadi kok KB sih Pak? Kalau Bapak naikin pendapatan Bruto, harusnya dikurang bayar sih. Kok malah jadi LB? Masuk Bapaknya pendapatan Bruto apa nih? Pendapatan Bruto UMKM atau apa? Kalau UMKM kan, kalau Bapak naikin Bruto, berarti kan naikin omset nih. Kalau naikin omset, berarti kan boleh dibilang akan ada kurang bayar pajak. Kan begitu ya logikanya ya. Coba cek lagi om. Semua orang itu Pak Swagoni Giri. Bapak Swagoni Giri, untuk lapor uang tunai, apakah ada batasan maksimum? Tidak ada batas Pak. Negara tidak akan kasih batas untuk orang menjadi kaya. Tidak ada batas Pak. Bebas. Apakah uang tunai sama dengan saldo di bank? Beda Pak ya, berbeda ya. Uang tunai adalah uang yang taruh di rumah, diberangkas di rumah. Saldo bank adalah rekening, tabungan ya. 012 itu tabungan adalah yang ada di rekening bank. 011, 011 adalah uang tunai. Maksudnya yang ada di rumah kita. Apa boleh lapor saldo bank aja? Berbeda Pak ya, di dalam SPT tahunan ada 011 itu uang tunai. Adalah uang yang ada di rumah kita. 012 itu tabungan. Adalah tabungan yang ada di bank. Di dalam rekening bank. Itu dua barang yang berbeda Pak ya. Dua hal yang berbeda, dua barang yang berbeda. Kalau bisa dipisahkan. Gitu Pak ya. Nah, supaya jelas. Kalau bank ya bank, kalau uang tunai di rumah ya di rumah. Gitu ya Pak ya. Saya mengatakan itu Pak Swagone Giri. Pak Swagone Giri. Om Awan, kalau saya cetak NPPN di bulan Maret 2024, jadi saya bayar pajak untuk yang tahun berapa ya? Itu untuk 2024 Pak ya. Jadi, NPPN itu dicetak di tahun ini untuk tahun ini. Bukan untuk tahun lalu atau tahun depan. Tidak ya. Jadi, NPPN dicetak di awal 2024 itu untuk perhitungan pajak 2024 di tahun tersebut. Gitu Pak ya. Nah, makanya sekarang ini kan 2023 nih. Nah, tahun depan kan kita bikin SPT 2023. Nah, tahun depan kita bikin SPT 2023 itu sudah terlambat untuk NPPN-nya. Karena NPPN-nya itu harusnya dibikin di Maret 2023 kemarin. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan betul Pak ya. Saya mengatakan itu Pak Swagone Giri. Bapak Swagone Giri. Apa perbedaan saldo bank dan uang tunai? Nah, saldo bank adalah 012 nama kode hartanya di SPT tahunan ya. 012 adalah tabungan atau rekening bank yaitu uang yang ada di dalam bank. uang tunai adalah uang yang ada di rumah kita. Di dalam berangkas rumah kita. Itu Pak ya. Yang ada di tangan kita. Itu uang tunai. Apa boleh saldo di bank dilapor sebagai uang tunai saja? Jawaban saya sebaiknya tidak. Gitu Pak ya. Sebaiknya tidak. Uang tunai ya uang tunai. Rekening bank ya rekening bank. Gitu Pak ya. Beda kode. Beda kode berarti beda barang. Beda jenis. Gitu Pak ya. Saya mengatakan itu Pak Swagone Giri. Bapak Putri, eh Ibu Putri NR, kalau omset lebih dari 4,8M, itu dapat dispensasi pengurangan 500 juta itu selama 7 tahun sejak NPP terbit atau selamanya ya ko. Mohon informasi. Oke. Kalau lebih dari 4,8M sudah tidak berlaku Bu yang 500 juta Bu ya. Jadi kalau yang 500 juta itu hanya berlaku untuk yang di bawah 4,8M saja. Setahu saya begitu Bu. Kalau di atas 4,8M sudah wajib pembukuan sehingga tidak berlaku PPH final. Itu berlaku PPH umum. Kalau PPH umum maka dia tidak menggunakan pengurangan 500 juta. Gitu. Tetapi dia menggunakan PTKP yang orang pribadi. Gitu ya. Sedangkan yang dispensasi 500 juta itu hanya untuk orang pribadi yang pedagang saja yang omset di bawah 4,8M. 7 tahun itu berlaku sampai 2024 Desember jika dia sudah punya MPP sejak 2018. Gitu Bu ya. Semoga masuk Bu ya. Semoga teman-teman Bu Putri. Bapak Leo Calvin 11 kau mau tanya. Sorry kalau kurang update. Kalau PTP masuknya dividend atau prefer ya ko Awan? Thanks. Kalau saya pakai prefer Pak. Tetapi banyak orang pakai dividend. Kalau Bapak mau aman pakailah metode dividend. Kenapa lebih aman? Karena pajaknya lebih tinggi. Gitu ya. Kalau lebih tinggi sudah pasti lebih aman. Jadi kalau dividend itu kenapa orang pakai dividend ya? Karena namanya aja PT. Sehingga dia masuk kategori PT. Gitu kan. kemudian kenapa kenapa saya bilang ini prefer? Karena alasannya adalah kalau prefer itu modalnya PTP tidak terbagi atas saham. Sehingga saya bilang ini lebih dekat dengan CV. Prefer gitu ya. Terus PTP itu kategori UMKM nya itu 4 tahun. 4 tahun ya. 0,5 persen. Sama seperti CV. Jadi dia ini kelompoknya itu mendekati CV dibandingkan mendekati PT biasa. Kalau saya begitu pendapatnya. sampai hari ini saya masih pakai metode prefer dan saya siap berdebat dengan oknum pajak kalau memang dipanggil nanti. Nah, tergantung Bapak nih. Bapak nih tipe orangnya mau berargumen atau mau cari aman. Kalau Bapak mau cari aman gunakanlah metode dividend. Lebih aman. Kalau Bapak siap berargumen pakailah metode prefer. Lebih rendah pajaknya. Kalau saya sih begitu. Saya mengatakan itu Pak Leo. Bapak Randi TJ kau mau maksur lagi nih. PP55 tahun 2022 itu tahun terakhir buat pemakaiannya kapan sih? Tahun 2024 Pak ya. Desember 2024 untuk yang punya MPP 2018 dan sebelumnya. Untuk yang baru punya MPP setelah 2018 mungkin 2019 2020 2022 nah itu hitung 7 tahun sejak dia punya MPP. Gitu Pak ya. Nah, jadi yang paling cepat adalah Desember 2024 kemudian yang baru punya MPP hitung 7 tahun mulai. Gitu Pak ya. bukan 2023 ya. Banyak orang salah kampernya 2023 kemarin beritanya salah ya error itu. Selamat datang itu Pak Randi. Ibu MJC84 Malam kawan. Malam Bu Jesse. Jika PTP pakai perhitungan 0,5% final apakah mungkin ada koreksi fiskal? Jawabannya mungkin-mungkin saja Bu. Justru itu yang dikejar. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang PTP atau CV atau PT yang menggunakan 0,5% final jangan senang dahulu karena orang pajak pinter ya. Dia tidak akan mengejar omset kita tetapi yang dia kejar adalah potong pungutnya. Nah justru akan terjadi koreksi fiskal tujuannya bukan untuk mencari PPH badan tujuannya adalah mencari PPH potong pungut ya. 21, 23, 4, eh 2 yang belum dipotong. Gitu Bu ya. Semoga teman-teman Bu. MJC84 Bapak Ibu Asiu MC Kok PT PKP jual aktifan mobil di Mei 2023 tapi lupa bikin faktur pajak. Kalau faktur pajak dibuat di Desember apa akan ketahuan? Bisa ya bisa enggak ya. Dulu waktu beli mobil PPN-nya dikreditkan. Dulu tidak mengerti kalau stesen wagon harus tidak boleh dikreditkan. Oke Ibu kalau waktu Ibu mengkreditkan itu sudah dipenuhi ya kan ketika kita mengkreditkan itu sudah terpenuhi berarti kan Ibu ketika jual pun mesti buka faktur supaya equal kan supaya equal ketika beli kita kreditkan ketika jual pun kita buka faktur pajak. Oke Apakah akan ketahuan? Jawaban saya bisa ya bisa enggak. Tetapi kan sekarang masih tanggal 11 Desember nih Ibu masih bisa lah bikin bulan November kan masih ada waktu untuk upload kan boleh sih mau bikin November boleh bikin Desember boleh. Kalau nanti ketahuan maka ada dua akibat. Yang pertama adalah dianggap faktur pajak yang terlambat dibuka kena denda 1% dari DPP. Yang kedua adalah kainan di faktur pajak dibuat lebih dari 3 bulan dari yang seharusnya maka dia akan menjadi tidak dapat dikreditkan oleh si pembeli kalau pembelinya PKP. Tetapi kalau pembeli non-PKP kan enggak pengaruh. Gitu bu ya. Nah semua kata-kata itu bu saya yuk. Bu Asyuk. Ibu MJC 84 laporan keuangan PTP apakah mungkin dikoreksi kalau pakai 0,5% kotrim sebelumnya? Jawabannya sangat-sangat mungkin bu ya. Itu adalah hal yang biasa justru dia mencari PPH 21, 23, 4A2 di sana bu. Koleksi fiskal sih enggak pengaruh untuk SPT badan untuk PPH badannya kan tidak ada. Tetapi yang dia kerja adalah potong pungutnya. Jadi harus kita rapi juga ya. Walaupun PTP walaupun PPH final 0,5% tetap harus rapi bikin laporan keuangan. Gitu ya. Semoga teman-teman bu MJC. Bapak Bugi Prada kok mau tanya kalau semisal kita diwarisin saham perusahaan keluarga dari ayah untuk perubahan di akte perusahaan. Apakah itu kena PPH? Soalnya dipermasalahkan sama AR-nya. Seharusnya tidak Pak ya yang namanya hibah dari orang tua kandung itu tidak kena perpajakan. Tidak kena masalah pajak. Karena ekton hibah ya. Hibah adalah bukan objek pajak. Oke. Pastikan si ayah sudah lapor harta ini di SPT tahunannya dia. Gitu Pak. Nah kalau AR permasalahkan tanyain AR masalahnya apa? Gitu ya. Kadang-kadang AR kan enggak paham gitu ya. Coba tanya AR masalahnya apa? Gitu Pak. Saya mesti enggak ada masalah sih. Semoga tuntuk Pak Bugi Prada. Bapak Ronde 1983 Malam Pak Wan Malam Pak Ronde Tahun 2021 saya terbitin faktor pajak dan terjadi kesalahan nomor faktor 030 yang harusnya 010 Setelah saya terbitin faktor pajak di tahun 2023 lawan transaksi tetap mau minta sesuai tahun 2021 mana solusinya? Waduh Coba Coba Bapak ngomong ke lawan transaksi Ini kan sudah lewat nih sudah lewat 2 tahun Apakah masih bisa? Rasa-rasanya sih susah ya Sudah tidak bisa rasa-rasanya ya Coba ngomong ke lawan transaksi Kalau memang bisa ya boleh gitu sih Coba bikin faktor pajak pengganti kan Coba deh di bikin penggantinya menjadi 010 Coba deh Semestinya di Bapak sih bisa tetapi dia mungkin sudah enggak bisa kreditkan yang mungkin ya Coba dicek lagi deh Pak Coba dibicarakan baik-baik sama selawan transaksi Yang penting kan sepakat Yang penting bisa gitu loh Buat apa kita sepakat kalau enggak bisa? Gitu Coba dites Pak Mudah-mudahan bisa ya Selamat teman tuh Pak Ronde 1983 Bapak Harry Isla 79 Kawan Bila pegawai menerima bonus tahunan tetapi diwujudkan sebagai top up sama pensiun Apakah bisa bebas pajak ya? Maksud Bapak itu adalah pesangun Pak ya? Pesangun atau uang pensiun nih Pak? Kalau dia pesangun maka kan ada perhitungan pajak tuh dari 0 sampai 50 juta tidak kena pajak gitu kan? Nah Kalau dia sama maksud Bapak adalah uang pensiun berarti masuk ke BPJS atau lembaga pensiun itu berarti tidak kena pajak sekarang tetapi akan kena nanti kalau enggak salah begitu ya nanti ketika dia cair akan kena jadi sekarang tidak kena yang saya tahu begitu deh Pak Semoga teman-teman Pak Heri Bapak Slow Gito Malam kawan Malam Pak Kalau WP pribadi terima penghasilan dari sewa rumah apakah dikenakan PPH final atas sewa? Jawabannya iya Gimana cara lapor dan bayar pajaknya? Oke Yang pertama adalah dia akan bayar 10% ya 10% pajak sewa Oke Cara bayarnya adalah buka ke DGP online pilih menu bayar kemudian pilih menu PPH final ya 411128 ya PPH final kemudian 403 kalau tidak salah ya yang namanya PPH sewa Ada kok di situ? Ada di situ keterangan ya Bapak enggak usah pusing tinggal klik aja klik 411128 yaitu PPH final kemudian klik PPH sewa atas tanah dan bangunan gitu Pak tinggal di klik bikin e-billing kemudian bayar setelah dibayar Bapak perlu lapor Bapak perlu lapor di DGP online di klik menu PPH unifikasi oke klik menu PPH unifikasi untuk laporkan PPH sewa di situ gitu Pak ya gampang kok sebenarnya kalau Bapak enggak ngerti Bapak tinggal datang ke KPP kantor pajak terdekat dari rumah Bapak minta dibantu di sana Pak minta dibantu penyuluhan di sana gampang kok atau dibantu oke saya mau katakan itu Pak selalu gitu atau cek di Google Pak banyak di Youtube juga banyak kok tutorial-tutorial untuk PPH unifikasi oke ingatnya unifikasi teman-teman harus ada yang namanya Sertel ya Sertifikat elektronik mesti minta ke KPP harus datang langsung oke Bapak Kotek 45S kok pemadanan MPP NIC mundur ke Juli 2024 yes mending nunggu atau sekarang sekarang Pak ngapain nunggu tidak usah nunggu sekarang teman-teman sekarang sekarang tidak usah nunggu sekali ganti presiden ganti lagi aturan tidak peduli mau ganti presiden mau tidak ganti presiden yang namanya pemadanan NIC dan MPP itu adalah hal yang wajib memang sudah harus begitu karena nanti nomor MPP kita itu mau diganti nomor MPP yang 15 digit itu mau diganti jadi 16 digit gitu loh dan ini tidak ada resiko sama sekali buat teman-teman please jangan berpikir aneh-aneh jangan berpikir macam-macam tidak ada resiko apapun dari kita pemadanan NIC MPP oke tetapi kalau kita tidak pemadanan sekarang nanti takutnya ada masalah takutnya nanti itu dipersulit lah gitu lah gitu ya jadi tidak perlu takut teman-teman ya lakukan pemadanan NIC MPP sekarang tidak usah nunggu minggu depan nggak usah nunggu tahun depan nggak usah nunggu jualan julie sekarang oke semoga teman itu Pak Kotek ibu setahu saya sih harus punya MPP masing-masing coba cek ke notarisnya Bu kalau notarisnya nggak bolehin ya sudah cukup satu orang tetapi kalau notarisnya bilang harus dua MPP ya mesti dua sih seperti sih mesti dua sih setahu saya gitu sih Bu mau sewa gunung punya direktur boleh-boleh aja tinggal kotong PPH sewa 10% kan beres oke semoga teman itu Bu ASIU MC Bapak Randi TJ kok gue ada klien lagi diperiksa pajak oke bagus Pak panggilan pertama udah dari tanggal 13 Oktober kemarin cuma sampai sekarang belum ada feedback gimana ya cara nge-pushnya kok gue takut dia nanti malah kasih feedbacknya mepet-mepet oke kalau Bapak WA dia nggak balas atau telepon dia nggak angkat Bapak kirim surat oke kirim surat resmi Pak kapan kami akan dipanggil lagi dan bagaimana proses tindak lanjut atas data-data yang sudah kami berikan tolong Pak jangan mepet-mepet tuangkan di dalam surat Pak ya nah supaya apa nanti kalau dia betul-betul tiba-tiba terbiak SPHP dan Bapak komplain Bapak boleh ngomong saya sudah bersurat loh tapi lu yang nggak beres gitu gue sudah bersurat loh tapi lu yang nggak balas oke kalau dia masih nekat bertindak sewenang-wenang Bapak boleh mengadukan ke petun ya menggugat ke petun maupun ke pengadilan pajak ataupun ke ombudsman ya hari ini ada video ombudsman ya besok kita terbitkan mengenai ombudsman kita boleh adukan dia oke waktu pengaduan kita jelaskan saya sudah bersurat loh tetapi mereka tetap bersewenang-wenang tiba-tiba terbitkan SPHP nggak ada angin nggak ada hujan gitu boleh kita komplain ya begitu Pak ya saya mau ngatuh Pak Randy ibu Asiu MC kok kalau orang pribadi hutang ke keluarga tanpa bunga untuk beli rumah apakah boleh? jawaban saya boleh ya kalau dalam rangka orang pribadi yang tidak boleh itu adalah pemegang saham ya hutang pemegang saham itu harus kena bunga kalau nggak mau kena bunga ada syarat-syaratnya tetapi kalau orang pribadi setahu saya nggak ada masalah oke keluarga tidak mau namanya ditulis di SPT karena tidak punya MPWP dan sudah tua juga nggak bisa ya harus tulis ya cara nulis hutangnya di SPT OP bagaimana ya jawaban saya adalah harus ditulis gitu Bu ya gini loh gini loh kita ini jadi manusia harus bertanggung jawab kita udah minjam duit dari orang ini duit bukan punya kita gitu kan sudah selayaknya lah kita mengakui ini sebagai hutang oke dan dia yang kasih hutang sudah selayaknya lah dia mengakui ini sebagai pihutang kalau dia tidak mau mengakui bakal jadi masalah mending ini duit balikin balikin aja deh gue kasih lu aja deh lu sudah tua kan lu nggak mau ini diakui kan kasih lu aja di balikin aja gitu Bu daripada kita semua kita kena masalah kan kita kena masalah yang memberi hutang juga kena masalah mending repot Bu repot lebih baik diakuin atau kita balikin aja gitu Bu kita nggak usah berhutang sama orang gitu ya jadilah orang yang tidak memiliki hutang seperti gue gitu Bu ya itu sih Bu jadi nggak bisa begitu caranya ya kalau mau jujur-jujur sekalian kalau nggak mau yaudah balikin duitnya gitu oke ya cara lain dia mengakui sebuah penghasilan pribadi dia itu cara lainnya ya jadi si anak ini atau si orang ini yang terima hutang dia mengakui itu uang pribadi dia tentu saja dia mesti tebus pajaknya apakah dia mau itu pertanyaannya gitu Bu saya mau ngatakan itu Pak Ibu Asiu Bapak Oka Mahendra Putra malam kok malam Pak Oka mau tanya jika di akte sewa tanah ada tata cara pembayaran misalnya tiga kali ada angsuran kapan pajak sewa mesti disetor menurut saya Pak ya pajak disetor pada saat pembayaran jadi bayar termin satu yaudah potong 10% bayar ke negara termin kedua potong 10% bayar ke negara termin ketiga potong 10% bayar ke negara kalau saya sih begitu Pak ya jadi kita tidak perlu bayar di depan ataupun di belakang tidak ya bayar setiap kali ada uang masuk lebih baik begitu sih Pak jadi clear lebih enak begitu oke saya mengatakan itu Pak Oka jadi fair kan kalau tiga kali gitu tiga kali juga bayarnya ibu eh bapak bintang 5 plastindo kok awan bagaimana kalau misal kita dikirim surat SP2DK tapi gak tahu karena kita pindah domisili kita tidak tahu dikirim surat kan bisa WA si AR nya jadi kita kesannya abaikan panggilan tapi sejujurnya kita tidak tahu jangan mau ibu dibilang kita mengabaikan panggilan kita tanya balik mana suratnya memang lo punya bukti kalau gue sudah terima suratnya ngomong gitu aja Bu ya jadi jangan mau dibodoh-bodohin sama Oknum oke kalau AR nya bilang ibu tidak kooperatif surat saya gak dibalas lah kita tanya balik kapan ibu kirim surat ke saya kapan bapak AR kirim surat ke saya ada buktinya gak kalau saya sudah terima suratnya jangan sembarangan nuduh gitu Bu ya jadi gak perlu kita kita mengikuti persepsi negatifnya si Oknum ya kalau memang belum terima surat kita ngomong baik-baik suratnya saya belum terima Pak tolong kirimkan sekarang via WA saja atau via email langsung sekarang saya baca dan akan langsung saya balaskan dalam waktu 7 hari atau 14 hari udah gitu aja oke santai aja Pak semoga teman itu Pak Bintang Bapak Ronde 1983 lawan transaksi minta faktur pengganti sesuai tanggal penerbitan faktur pertama di tahun 2021 sekarang sudah 2003 gimana itu Pak Wan coba dites Pak di e-fakturnya mungkin bisa sih coba tes di e-fakturnya mungkin bisa tetapi kan itu akan menyebabkan pembenturan SPT di kedua pihak ya kita mesti pembetulan dia juga mesti pembetulan gitu kalau ini memang bisa dilakukan ya gak apa-apa Pak kalau memang ini bisa dilakukan gak apa-apa sih coba aja Pak di e-fakturnya yang saya khawatir itu di dianya yang saya khawatir itu dia jadi gak bisa mengkreditkan takutnya kita khawatir di situ Pak tapi coba aja deh coba aja mungkin bisa ya oke semangat teman itu Pak Ronde ibu Mel kasih malam Pak Wan malam Bu Mel bapak Randi TJ kok kalau klien ada tambahan modal 200 juta di tahun 2010 tapi di laporan keuangan dan SPT 200 juta itu gak kecatat sama konsultan lama solusinya gimana ya kok Awan baiknya 2010 sudah lama banget Pak ya sudah lama banget ya yaudah dicatat sekarang Pak yaudah dicatat sekarang jadi solusi pertama adalah pembenturan SPT oke solusi pertama adalah pembenturan SPT dari 2010 11 12 sampai 2022 dibetulkan semua oke tetapi kalau dia sudah ikut TA maka orang pribadi ini akan perlu mengakui yang namanya pas final ya mengakui pas final dia punya modal yang belum dilaporkan di PT oke cara pertama itu ya adalah dengan pembenturan SPT mundur cara kedua adalah gak usah diakui gitu kan gak usah diakui karena kalau dia sampai kelewat begitu mungkin dia tercatat di akun yang lain mungkin ya nah mungkin tercatat di akun yang lain mesti diakui di 2023 gitu sih Pak jadi kita mesti bongkar dulu nih laporan keuangannya nih dulu ketika uang itu masuk dalam rekeningnya PT bagaimana jurnalnya kita mesti bongkar disitu Pak waktu dulu pertama kali dia menjurnal uang masuk di PT itu jurnalnya kemana apakah jurnalnya kan dia debitnya bank tuh debitnya bank kreditnya apa apakah dia mengkreditkannya ke penghasilan penjualan atau apa kan mesti kan ke modal harusnya kan nah mesti telur suri sampai ke sana sih Pak supaya lebih lancar ya selamat teman tuh Pak Randi Ibu Asiu MC malam kok malam Ibu Asiu Direktur OP yang punya usaha UMKM apa boleh menjual barang ke CV atau PT-nya sendiri yang juga UMKM menurut saya boleh-boleh saja yang penting harganya harga wajar oke gimana harga jualnya harga wajar Pak ya harga normal lah harga normal lu boleh kasih diskon tapi jangan terlalu jauh gitu ya kalau sama SPT Direktur jual ke perusahaan lain apa dibenarkan boleh-boleh saja Pak boleh-boleh saja yang namanya dagang lu mau jual ke PT sendiri boleh ke CV sendiri boleh ke orang lain boleh ke siapa aja boleh yang penting gunakanlah harga wajar harga normal gitu sih mau kasih diskon boleh harga distributor gitu ya tetapi jangan terlalu jauh dibanding harga market gitu aja sih Ibu oke saya mau katakan itu Ibu Asiu Ibu Asiu atau harus lebih tinggi lebih rendah apa tidak boleh menurut saya boleh-boleh aja bebas aja bebas Ibu tinggal atur aja sih atur aja sih gak masalah sih Ibu itu kadang-kadang ditanyain sama AR tetapi ya secara hukum gak ada masalah lah orang dagang kok nopan-nopan aja Ibu oke Ibu Asiu saya mau katakan itu Bapak Angkel Tio Bali mau tanya kok kalau anak memberikan uang ke orang tua Ibu eh anak memberikan uang kepada Ibu apakah kena pajak? jawabannya tidak ya kalau hibah anak dan orang tua kandung ya bagaimana pelaporan jika ditransfer ke rekening banknya orang tua? tidak ada masalah ya SPT anak hilangkan rekening tersebut atau uang tersebut dihilangkan atau dikurangkan uangnya kan di SPT-nya si anak di SPT-nya Ibu akan muncul yang namanya rekening bertambah dong rekening bertambah kemudian di lampiran 3 laporkan yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang namanya hibah udah gitu aja Ibu Pak ya hibah dari siapa? dari anak gitu gak ada masalah silahkan dilaporkan oke semoga tonton Bapak Angkel Tio Bali Bapak Ros Juli 70 malam kok malam Pak Ros untuk aturan natura jika PPH21 ditanggung perusahaan cara memasukkan PPH21 tersebut sebagai natura apakah berarti di gross up ya di akhir tahun terima kasih kok jawaban saya di gross up pak kalau saya lebih sependapat pakai gross up ya supaya gak pusing gak bingung langsung aja di gross up kalau saya sih begitu pak oke saya mengatakan itu Pak Ros Juli Bapak Yusnadi Gunawan malam apa betul untuk WP pribadi tiap tahun harus naik pendapatan tidak juga pak tidak 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 salah persepsi kan kalau WP pribadi gak ada istilah kelebihan bayar bisa aja kelebihan bayar ya bisa mbak bisa juga LB ya orang pribadi juga boleh LB kok jadi adalah salah persepsi kalau orang berpikir gue harus naik terus omsetnya salah atau gue harus pajaknya naik terus itu juga salah teman-teman ya yang namanya omset bisa naik bisa turun bisa naik bisa turun gak ada masalah pak gak ada masalah ya kalau LB kalau saya saya buang LB nya supaya tidak jadi LB itu doang sih tetapi apakah orang pribadi bisa LB ya bisa-bisa aja gitu sih pak cuman saya tidak pernah bikin SPD tahunan LB selalu saya bikin kurang bayar supaya kita gak kena pemiksaan gitu sih pak oke semoga teman itu Pak Yusnadi Ibu Selfie Himawari 55 malam kawan malam bu Selfie mau tanya kalau sedang dilakukan pemiksaan apakah boleh pembenturan SPT masa tidak bisa bu tungguin pemiksaannya selesai gitu ya jadi kalau pemiksaan itu sudah official assessment artinya sudah tidak lagi terbuka kesempatan untuk self-assessment jadi biarkanlah hasil pemiksaan lah yang akan kita ikutin kalau hasil pemiksaan itu ada kurang bayar kita bayar di hasil pemiksaan sudah tidak pemiksaan SPT lagi gak ada tuh pemiksaan SPT kalau sedang dalam pemiksaan gitu ya semua teman itu Bu Selfie kalau lagi SPT 2DK boleh kita pemiksaan SPT ya boleh oke Bapak Rainci kawan saya mau bertanya untuk tahun pajak 6 tahun kebelakang kan sudah ada luar sa pajak betul jadi tidak akan dilakukan pemiksaan oke betul terus terus gimana Bu Rain eh Pak Rain terpotong Pak ya terpotong Pak Rain jadi apa pertanyaannya Pak Ibu Selfie Selfie Himawari kok mau tanya kalau anak pinjam uang ke orang tua dikenakan bunga gak ya gak usah Bu gak usah anak sendiri gak usah gak usah Bu pinjamin aja nanti dibalikin gitu ya kalau gak balikin yaudah berarti hutang piutang biasa tidak usah kasih bunga lah sama anak-anak sendiri semua teman-teman buat selfie Ibu YNNEFR kok kas setara kas itu isinya selain persediaan barang dagang apalagi ya untuk orang pribadi kalau saya sih kesana semua Bu ya kalau saya sih semuanya eh kalau saya sih cuma barang dagang kalau saya itu cuma barang dagang aja yang kas setara kas uang tunai sudah ada kodenya rekening sudah ada kodenya deposito sudah ada SBN ada investasi ada jadi kalau saya itu hanya barang dagang sih yang 019 ya 019 kas setara kas itu hanya untuk barang dagang kalau saya yang lain kayaknya enggak deh oke semuanya betul Bu YNNEFR Ibu Suriyati kok mau tanya lagi misal kita beli komputer 2020 sementara asetnya belum dilaporkan di laporan akhir tahun CV dan belum disusutkan apakah bisa dihitung kepenyusutan tahun 2023 tanpa harus pembetulan saya rasa enggak bisa jadi gini mesti Ibu telusuri waktu dulu 2020 ada uang keluar ya kan ada uang keluar untuk beli aset ya kan bagaimana jurnalnya waktu itu waktu itu ada uang keluar berarti kan ada kredit nih ada kredit bank keluar kan debitnya apa debitnya kan harusnya adalah komputer atau aset kan nah yang sudah terlapar itu apa apakah biaya atau apa debitnya itu yang mesti ditelusuri itu yang mesti dibetulkan gitu Bu ya nah makanya penyusutan memang perlu dibalikin mundur dari 2020 sampai ke depan gitu sih Bu lebih aman begitu Bu kalau Ibu paksakan 2023 kan komputer masuk nih komputer masuk kreditnya apa kreditnya kan tidak ada uang keluar nih 2023 ya tidak ada uang keluar untuk beli komputer di 2023 kan bagaimana jurnal di 2023 itu yang yang repot oke jadi kalau saya sih lebih aman betulkan mundur betulkan yang benarnya atau kalau Ibu nggak mau yaudah ikuti pembetulannya sudah ada ikuti SPT sudah ada tetapi komputer ini tidak usah dihitung nggak usah diperhitungkan lagi karena memang sudah nggak terlapor begitu Bu kalau Ibu mau laporkan sekarang kan berarti harus ada uang keluar itu yang penting supaya cocok antara debit dan kredit prinsip akunting ya debit kredit seimbang gitu ya saya mengatakan itu Bu Suryati Ibu Nita Yunita 007 kok katanya dividen nggak kena pajak bener nggak kok jawabannya dividen itu bisa kena pajak bisa tidak kena pajak oke dividen itu akan akan kena pajak kalau kita gunakan untuk biaya hidup sehingga kita bayar 10% ke negara ya nah dividen akan tidak kena pajak alias 0% apabila kita investasikan selama 3 tahun berturut-turut apa definisi investasi Ibu taruh di sebuah rekening itu investasi beli deposito SBN obligasi beli saham atau tanam saham di sebuah perusahaan kemudian dibeli tanah beli bangunan itu adalah termasuk investasi jadi kalau Ibu beli barang-barang itu ditambah dengan deposito dan sebagainya ditahan selama 3 tahun maka ini dividen bebas pajak oke dengan syarat dilaporkan di e-reporting investasi selama 3 tahun berturut-turut beres itu bunita oke semua teman-teman bunita Bapak Andri 01-07 kok cara tentukan modal di PTP gimana mesti setor ke bank yang pertama adalah Bapak tentukan di awal aja tentukan di awal 10 juta 20 juta 1 juta atau berapa itu kan modal dasar kemudian Bapak setor ke bank minimal 25% ya minimal 25% Bapak setor ke bank gitu Pak nah berhubung PTP ini mirip-mirip seperti CV atau orang pribadi dia punya modal itu bisa naik bisa turun kalau saya sih gitu ya modal bisa naik bisa turun jadi gak ada masalah kalau saya sih jadi gak seperti PT yang sudah terkunci oleh akte notaris kan kalau PTP itu gak terkunci jadi boleh naik boleh turun dia punya modal nah lebih aman sih modal yang Bapak tulis adalah modal yang sama persis dengan yang Bapak setor ke bank itu lebih aman supaya sama persis gitu Pak tapi pada dasarnya fleksibel sih kalau PTP menurut saya ya semua teman-teman itu Pak Andi Bapak Randi TJ kok jadi kalau MPP baru bikin 2022 berarti boleh pakai 0,5% sampai 2028 atau gimana kok betul Pak boleh ya 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28 betul jadi MPP orang pribadi yang baru bikin tahun lalu 2022 itu akan berakhir 0,5% UMKM nya Desember 2028 begitu Pak betul ya betul jadi boleh jadi gak usah kabatir kalau MPP baru masih santai masih lama semangat teman-teman itu Pak Randi Ibu Dian have 4 kok kalau UMKM jumlah omset setahun berkurang dari tahun lalu boleh gak apa jadi mencurigakan tidak masalah Bu tidak masalah ya buat teman-teman gak usah khawatir lu punya omset kalau turun ya gak apa-apa kalau mau naik ya bagus mau stabil ya sama gak ada masalah tidak ada masalah yang penting adalah memang begitu kenyataannya oke jangan sampai kita men-setting omset tetapi masih jauh daripada kebenarannya itu gak boleh gitu Bu ya jadi kalau memang omset kita turun ya turun lah masa kita laporkan naik padahal turun kan gak boleh jelek itu malah salah ya jadi laporkanlah kondisi sebenarnya mau turun ya turun mau naik ya naik apakah menjadi pencurigakan enggak 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 ya enggak ya AR itu orang yang sibuk bukan orang yang gak ada kerjaan ya mantauin orang kalau turun kalau turun gue cari loh enggak begitu AR itu enggak begitu yang orang pajak itu enggak begitu orang pajak itu sibuk-sibuk banget mereka itu ya mereka enggak akan dengan sengaja mantau-mantauin orang mana nih yang omset turun nih gue panggilin nih enggak enggak ya kadang-kadang dapat SP2DK kan enggak ada masalah kita jelaskan apa adanya gitu ya gitu ya jadi gak usah khawatir ya gak usah khawatir boleh Bu lakukan yang benar oke saya mau ngantung Bu Dian Ibu Melkasi malam Pak Wan ya Bu Melkasi malam Bu Bapak Lutfi Yantirina kok kalau potong PPH 23 vendor Agustus tapi lupa bayar dan lapor bisa enggak kalau saya bayar dan lapor di periode Desember saya rasa sih jangan Bu ya saya rasa bikinnya di Agustus aja deh karena kan sesuai dengan bukti potong sesuai dengan uang keluar gitu Bu ya kalau uang keluar di Agustus maka bukti potongnya adalah juga masa Agustus lebih aman begitu Bu kalau Ibu paksain ke Desember ya boleh-boleh aja sih cuman kan takutnya nanti malah jadi beban pikiran kemudian kalau diperiksa ketawa juga jadi masalah juga gitu sih Bu kalau saya sih lebih cenderung ikutin aja dah yang benar kalau emang Agustus yaudah Agustus ya kan bayar denda cuma 1,5% per bulan gitu doang sih Bu nggak besar nggak besar dendaknya gitu ya justru kalau kita sudah tahu ini salah kita perbaiki di bulan yang benar kemudian kita tanggung dendaknya kita akan berasa oh gue masih bayar dendak ya kita jadi belajar masa depan tuh kita nggak begitu lagi gitu loh tetapi kalau kita berbuat salah kemudian kita paksain di bulan Desember dan ternyata lolos kita akan jadi terbiasa nah ini cerita-cerita orang Indonesia nih ya kita akan jadi terbiasa salah yaudah deh kalau kemarin gue lolos ya sekarang gue juga lolos ah jadi kita akan terbiasa salah jadi jangan kita harus membiasakan disiplin kalau memang Agustus ya Agustus kalau memang perlu kena dendak kita kena dendak kita tanggung resikonya tanggung akibatnya gitu Bu jadi kita jadi ke depannya jadi orang yang betul jadi orang yang jujur gitu ya semoga teman tuh bullet fee Bapak Bugi Peradak thanks Ku thanks Ku Awan sudah menjawab sama-sama Pak Bugi Bapak MMS Balikpapan Ku Awan izin bertanya saya tidak pernah melakukan validasi NIC tapi saya iseng login DJP NIC ternyata bisa dan di profil sudah lengkap nomor NIC dan nomor PEP apakah artinya sudah tervalidasi kok terima kasih betul Pak ya betul Bapak gak usah khawatir Bapak ini sudah dibantu validasi secara otomatis oleh pajak DJP sudah betul Bapak sudah gak perlu ngapa-ngapain oke jadi teman-teman saya rasa mungkin 90% ya DJP itu sudah otomatisasi kok yang validasinya gitu ya yang tidak valid itu kadang-kadang yang aneh-aneh NPP-nya double lah nomor NIC-nya double lah kemudian dia pernah ganti KTP lah yang gitu-gitu loh yang bermasalah tetapi 90% itu sudah otomatis semua tervalidasi gitu Pak jadi Bapak KMS sudah betul gak usah khawatir sudah betul Pak selamat menonton Pak MMS Balikpapan Bapak Budi IRT 2PB Pak orang pribadi usaha tarif dibawah 4,8M namun menggunakan pembukuan yang PTKP 500 juta berlaku tidak ya terima kasih dia orang pribadi usaha dibawah 4,8M menggunakan pembukuan tidak bisa Pak kalau pembukuan kemungkinan besar dia pilih metode UMK umum kan kalau dia pilih metode umum maka tidak berlaku yang PTKP 500 juta ini dia berlaku PTKP yang orang pribadi yang 54 juta tambah 4,5M kalau kawin tambah anak 4,5M yang gitu Pak jadi kalau dia pembukuan maka kemungkinan dia memilih tarif umum maka menggunakan PTKP yang orang pribadi umum kalau dia metode 0,5% maka dia menggunakan bisa pakai ini yang PTKP 500 juta ini dan dia pakai PPH final 0,5% apakah pembukuan itu bisa pakai 0,5% jawabannya bisa tergantung dia memilihnya apa ya coba cek di dalam DGP online-nya dia memilihnya apa nah dia boleh pilih PPH final boleh pilih yang PPH umum nah terlepas dia pembukuan ataupun tidak pembukuan tidak ada masalah oke saya mengatakan itu Pak Budi Bapak Harry Is79 apakah top up dana pensiun dapat diakui sebagai pengurang penghasilan setahu saya bisa Pak setahu saya bisa ya karena kan dana pensiun itu akan kena pajak nanti ketika dia mencairkan dana pensiunnya yang saya pahami seperti itu Pak oke saya mengatakan terbantu Pak Harry top up bukan iuran wajib ya iya 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 sepertinya boleh sih Pak coba cek lagi ke ke penyuluh nih kalau Bapak mau lebih aman ya atau ke informasi informasi at pajak.go.id ya kalau mau tanya lebih jelas mengenai pajak setahu saya sih boleh Bapak Ros Juli 70 kawan untuk UMKM bebas PPH 500 juta jika di tahun ini omset 1M sehingga 500 juta bebas PPH nanti 2024 apakah bebas 500 juta lagi jawabannya iya iya Pak ya jadi di awal tahun akan terulang kembali 500 jutanya itu bebas pajak nanti awal tahun 2025 terulang kembali 500 juta gak kena pajak awal tahun depan terulang kembali seperti itu begitu seterusnya setiap awal tahun akan terulang lagi 500 juta omset tidak kena pajak gitu Pak ya jadi aman gak ada masalah kecuali unang-unang HPP diganti kan rasa-rasanya sih enggak lah ini sudah tepat kok ini sama seperti PTKP bagi orang pribadi yang lain sudah betul kok semoga teman-teman Pak Ros Juli Bapak Ronde 1983 lawan transaksi bersedia untuk melakukan faktur pengganti tapi lawan transaksi minta disesuaikan tanggal penerbitan tahun 2021 sedangkan sekarang sudah 2023 saya rasa bisa Pak saya rasa bisa dia juga maunya begitu Bapak coba di e-faktur bisa enggak e-fakturnya faktur banyak pengganti untuk 2021 harusnya bisa kok bisa kok coba dites aja Pak oke semoga teman-teman Pak Ronde Bapak Wu Suparto kok mau tanya kalau perhitungan USD masa PPS dan 2023 jadi selisihnya bagaimana hitungnya apa ini Pak ya USD masa PPS dan 2023 maksud Bapak itu PPSK2 ya kalau PPSK2 itu kan 2020 ya 2020 kursnya balik ke Bapak tinggal hitung tuh kurs 2020 dikalikan berapa USD sehingga dapat rupiahnya kan nah digunakanlah kurs yang sekarang kurs yang sekarang kalikan berapa USD dapatlah rupiahnya nah selisih inilah yang akan menjadi selisih capital gain itu dia Pak yang akan kena pajak ya kalau memang Bapak mau hitung pajaknya gitu Pak ya jadi kursnya dikalikan dengan jumlah USDnya dapatlah rupiahnya oke semoga teman-teman itu Pak Wu Suparto gunakanlah kurs KMK KMK kalau nggak salah ya Kementerian Keuangan atau kurs pajak ya sama aja sih Bapak Fransen Silalahi sebelum pemeriksaan PPN lebih bayar 150 setelah pemeriksaan PPN lebih bayar 100 apakah kena denda? apakah kena denda? saya rasa enggak sih ya saya rasa enggak ya apakah denda dihitung dari kurang bayar? kan tidak ada kurang bayar kan? LB menjadi LB kan? sehingga tidak ada kurang bayar jadi harusnya enggak ada masalah info tambahan saat ini belum berproduksi jadi tidak ada PPN keluaran oke saya rasa enggak kena pajak Pak Bapak cuma cuma ini doang sih cuma dikursi 50 kemudian kan yang 100 akan dikembalikan kan? akan di restitusi kan? jadi awalnya restitusi mintanya 150 yang dapat 100 jadi tidak ada kurang bayar tidak ada denda sudah betul setahu saya sih enggak ada denda Pak ya enggak ada kira ini oke saya mengatakan itu Pak Bapak Sintawati Tejako untuk e-faktur yang untuk MPWP 16 digit belum ada upgrade ya? belum Pak belum Bu santai Bu ya santai mungkin awal tahun lah atau bulan Juli mungkin Juli sekarang memang belum masih belum siap dia kalau berubah total orang bingung oke kan lagi ribut presiden nih lagi ribut presiden ya kita enggak tahu presiden baru gimana atau akan diundur terkait teknis 16 digit MPWP di e-faktur sudah pasti Juli 2024 Bu sudah pasti Juli 2024 mungkin April dia mulai apa namanya mulai percobaan trial-trial kan April trial May trial begitu Juni trial final Juli langsung dia cut off 1 Juli gitu kalau mundur lagi yaudah mundur ke 1 Januari gitu sih semoga teman itu Bu Sinta santai aja Bu kita tunggu aja update dari DJP ya ya seperti biasa DJP ya mendadak-mendadak terus Ibu Nita Yunita kok ketika pemadanan NIC apakah lantas nanti dianggap semua orang yang punya KTP itu dianggap ber-NPWP dan kena pajak jawabannya tidak tidak begitu oke orang yang punya KTP tapi tidak punya MPWP itu tidak terpengaruh sama sekali oke orang yang sudah punya MPWP inilah orang yang akan terpengaruh artinya nomor MPWP dia akan berubah menjadi 16 digit yaitu nomor KTPnya dia oke sedangkan orang yang sudah punya KTP tapi tidak punya MPWP itu tidak terpengaruh sama sekali oleh aturan ini gak usah khawatir ya orang-orang yang tidak punya MPWP KTP Anda akan baik-baik saja oke semua teman itu Bu Nita ibu Febrina PS malam ko sebelum di e-faktur sudah diekspor CSV bulan Novembernya namun dicek tidak ada transaksi apakah harus input manual di e-faktur terima kasih ko oke ibu ekspor dari mana nih ekspor dari ekspor dari software akunting kah atau dari mana nih Bu coba dites ulang lagi Bu dites ulang lagi mungkin format CSVnya salah atau mungkin ketika ekspornya ada kesalahan sistem dan sebagainya ya capek dong kalau mesti input manual harusnya gak ada masalah sih coba tes lagi Bu nah jalan terakhir ibu coba ke ini jalan terakhir coba ke AR kalau ini sudah terlapor ya bulan November sudah terupload gitu mungkin AR bisa bantu kasihin data e-fakturnya Bu coba tes lagi Bu ya capek dong kalau input manual ya coba-coba aja pakai metode ekspor lagi Bu oke selamat menikmati Bu Febrina ibu S. Salvina malam kok malam Bu Salvina gimana cara urus pemadanan NIC NPWP jika NPWP lama pakai NIC lama kebetulan saya NICnya baru apa langsung ke KPP sesuai area KTP baru oke jadi ibu harus datang ke kantor pajak di wilayah NPWP ibu bukan wilayah NIC ya bukan wilayah KTP ya tetapi wilayahnya NPWP jadi ibu terdaftar NPWPnya di NPWPA gitu kan nah ibu datang ke situ ibu datang ke situ ibu bilang sorry Pak orang pajak NPWP saya ini nyangkut ke nomor NIC yang lama sekarang saya punya nomor NIC yang baru kasih dia lihat nomor NIC yang baru nanti orang pajak akan bantu nah nanti NPWP itu akan di update sama dia nomor NICnya akan diganti menjadi nomor NIC yang baru gitu bu caranya ya jadi ini mesti manual nih ini gak bisa ke online nih ibu harus datang ke dalam kantor pajak minta di update kan nomor NICnya perubahan data namanya nanti akan diubah sama dia nomor NICnya sesuai dengan nomor NIC yang baru gitu bu ya selamat menunggu bu ibu Sintawati Tejak kalau WPOP yang hanya punya NIC gak punya NPWP gimana melakukan pemandangan DJP tidak perlu bu ya tidak perlu gak bisa ya ko gak perlu bukan gak bisa orang tidak punya NPWP ngapain lu ada ngeluh ke kantor pajak gak usah ya orang yang tidak punya NPWP itu tidak ada urusan dengan pajak gak ada urusan gitu ya jadi tidak perlu pemandangan NIC bagi orang yang tidak punya NPWP ya pemandangan NIC hanya perlu bagi orang yang sudah punya NPWP saja orang yang tidak punya NPWP tetapi punya KTP itu tenang-tenang saja tidak akan terpengaruh gitu bu oke semoga teman-teman bu Sintak ibu Asiu ko saya pernah lihat beberapa youtubenya ko awan yang bilang pencatatan orang pribadi UMKM hanya butuh pencatatan penjualan atau omset saja pembelian atau perolehan tidak perlu apa benar begitu ko jawaban saya benar itu pendapat saya ya benar tetapi kalau DJP kalau kita ketemu Oknum gak mau dia demoknya mana invoice-invoicenya saya mau lihat mana data pembeliannya saya mau lihat mana data stok barang yang saya mau lihat kalau gue gue kemplak aja tuh air begitu ya jadi gitu kenapa saya hanya bilang kenapa saya hanya bilang bahwa kita hanya perlu mencatat penjualan atau omset saja mari kita lihat SPT tahunan orang pribadi di dalam SPT tahunan orang pribadi tidak ada perintah untuk menyimpan yang namanya data-data nota-nota dokumen-dokumen infois penjualan pembelian perolehan gak ada itu kenapa? karena tidak pembukuan gitu nah yang kita perlu laporkan dalam SPT tahunan hanyalah catatan mengenai omset Januari berapa Februari berapa Maret berapa coba deh kita lihat SPT tahunan orang pribadi oke berbeda halnya dengan SPT tahunan badan kalau SPT badan itu ada bagian yang namanya buku besar di dalam buku besar itu ada yang namanya histori pencatatan kita histori-histori detail pembukuan kita maka itu perlu data pembelian ada di situ perlu gitu sedangkan orang pribadi tidak ada data seperti itu tidak SPT tahunan orang pribadi hanya ada pencatatan omset bulan per bulan saja itulah alasan gue mengatakan orang pribadi hanya perlu mencatat omset bulanan saja yang lain tidak perlu itu pendapat gue pribadi oke semoga teman-teman bu Asyo oke teman-teman ini sudah jam 9 teman-teman ya gue tampung dulu teman-teman yang belum terjawab nanti kita akan jawab di video berikutnya teman-teman ya di youtube pajak semat ya oke mohon maaf saya tampung dulu ya ada ibu Asyo oke saya jawab lagi deh soalnya belinya kadang cuma dari toko yang bayar tunai dan bond yang polos dan kadang juga lewat just tip yang tidak bernota memang tidak perlu bu kalau orang pribadi pencatatan tidak perlu kasih data-data seperti itu tidak perlu oke thank you bu Asyo oke nah teman-teman saya tampung dulu ya ibu Salvina oke kemudian bapak Ferry Iryawan saya tampung dulu ya pak ya nanti saya jawab di video berikutnya di youtube ibu Sri Pujiyati oke Sri Pujiyati ibu Felicia Safika oke saya tampung dulu ya ada bapak 16879015 oke saya tampung dulu ya oke bapak eh berani dia tadi eh bapak Ferry Hart 89 oke ibu Rainie Kua oke ibu Wibi oke bapak Ronde 1983 oke ibu Rainie Kua oke ibu Iani Tasya oke ibu Rainie Kua kemudian ibu Asyu MC oke mohon maaf ya saya tampung dulu ya teman-teman ya kita jawab di video berikutnya ibu Titik Lucy oke kemudian bapak Hendra Yue oke bapak Jeff SNF oke ibu Mie Chin oke bapak Swagong Negeri makasih om sama-sama oke bapak Trisno Pangestu bapak Trisno Pangestu ibu Melkasih 6 oke ibu Ana 1270 022 ibu Ningkawa eh mana ibu Ningkawa tadi ibu Ningkawa oke ibu Ningkawa kemudian ibu Suriyatik 1015 oke Pak Randy makasih kau sama-sama bapak Arwana 1980 oke bapak Trisno Pangestu oke bapak Dek Geng Dek Geng oke bapak Ronde 1983 oke bapak Ibu Salviana makasih kau sama-sama bapak Asyu MC oke sama-sama oke teman-teman semua ya sudah semua mohon maaf yang tidak terjawab kita akan bikin video terpisah untuk menjawab yang belum terjawab ya teman-teman ya dan kita seperti biasa akan ketemu lagi Senin depan jam 8 malam ya di live Instagram Pajak Smart dan kita masih ada promo nih ya PSTP ya teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung ya masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya untuk berdiskusi pajak dengan saya dan kalau Anda masih ada masalah dengan pajak silahkan hubungi gue disitu ya oke teman-teman sampai jumpa lagi Senin depan terima kasih semuanya mari Sampai jumpa lagi